Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life Renungan kita pagi ini masih terambil dari kejadian 30 ayatnya 12-12 Ini adalah bagian kelima dari perikop yang berjudul Anak-anak Yaakub Demikian firman Tuhan Kemudian Zilpah, hamba Leah melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yaakub Kata Leah, aku bahagia Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia Lalu ia menamai anak itu Asher Sudah yang terkasih jika kita baca di ayat sebelumnya Itu sudah diceritakan bahwa hamba Leah yang bernama Zilpah Itu sudah melahirkan satu anak laki-laki bagi Yaakub Nah di ayat yang kita baca hari ini diceritakan bahwa Zilpah melahirkan anak kedua Nah anak tersebut diberi nama Asher Yang berasal dari kata kerja bahagia yang berarti dianggap senang atau diberkati Nah Leah ibunya menganggap bahwa kelahiran anak yang kedua ini akan memberikan dia kebahagiaan Bukan hanya itu dia juga berpikir bahwa orang lain di sekitarnya termasuk tetangga-tetangganya Mereka juga akan berpikir demikian Itulah mengapa di ayat 13 dia mengatakan bahwa perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia Nah melalui perkataan Leah kita dapat melihat bahwa dia akan merasa diberkati atau merasa bahagia Jika perempuan-perempuan atau orang lain menyebutkannya demikian Nah memang dalam budaya masyarakat pada saat itu memiliki banyak anak Terutama laki-laki itu merupakan tanda kehormatan bagi seorang wanita Itulah kenapa melalui kelahiran anak laki-lakinya kali ini Leah merasa bahwa orang lain akan menganggap dia sangat diberkati dan juga bahagia Nah saudara dari sini kita dapat melihat bahwa bagi Leah cara pandang orang lain itu menentukan apakah dia diberkati atau bahagia Saudara yang terkasih berbeda dengan Leah Dalam cara pandang orang percaya pendapat orang lain atau situasi yang dihadapi itu bukanlah tolak ukur Atau ukuran seseorang diberkati ataupun merasa bahagia Sebab jika Allah mengizinkan kita berada dalam pergumulan sekalipun Tentu kita tetap dapat merasakan sukacita yang Allah berikan Bahkan mungkin saat orang lain menganggap hidup kita sulit, banyak kekurangan Tentu kita tetap dapat merasakan berkat-berkat Allah Nah saudara kiranya sebagai orang percaya kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah Untuk dapat merasakan penyertaannya dalam semua situasi kehidupan kita Saudara mari kita menenangkan hati kita mengambil waktu sejenak dan merenungkan firman yang baru saja kita dengar Bagi saudara apakah pendapat orang lain atau situasi yang saudara sedang hadapi menjadi ukuran Saudara diberkati atau merasa bahagia? Jika iya maka mari datang kepada Allah dalam doa dan menyadari bahwa cara pandang seperti ini adalah salah Kiranya saudara diberikan kemampuan untuk menyadari bahwa cara pandang orang lain terhadap hidup saudara Atau situasi yang dihadapi bukanlah ukuran di mana saudara diberkati atau merasa bahagia Kiranya roh kudus menolong saudara untuk selalu menyadari penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam semua situasi kehidupan saudara Terima kasih telah menonton! Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk kasih-Mu, penyertaan Tuhan juga dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami dalam istirahat malam kami dan pagi hari ini kami bisa kembali bangun Kami bersyukur juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Bahwa kebahagiaan kami, keadaan di mana kami diberkati itu bukan ditentukan oleh pendapat orang lain, cara pandang orang lain terhadap kami Atau bahkan situasi yang sedang kami hadapi Tapi itu semua ditentukan oleh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Ya Tuhan ajak kami untuk selalu dapat melihat pertolongan Tuhan berkat-Mu dan juga sukacita yang Tuhan limpahkan kepada kami dalam semua situasi kehidupan kami Kiranya Tuhan kami dapat menjalani hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam taman kuasa-Mu, dalam ruang-Mu kami berdoa Haleluya, amin Demikian rendungan kita hari ini Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberikan Selamat pagi, selamat pagi